Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta telah menerapkan digitalisasi pipa pengisian BBM. PT Pertamina Persero menyebutkan digitalisasi ini dibuat untuk meningkatkan transparansi dan integrasi data penyeluruhan BBM. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, PT Pertamina bekerjasama dengan PT Telkom untuk melakukan digitalisasi SPBU. Dengan digitalisasi SPBU ini, Pertamina dapat langsung memantau satu lokasi SPBU terkait transaksi, stok BBM, hingga penjualan pada satu SPBU. Nah, nantinya data ini juga bisa langsung dipantau oleh Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian SDM, dan juga BPH Migas. Ini karena Pertamina melakukan penugasan dari pemerintah, yaitu menyalurkan BBM, terutama Biosolar, dan juga penugasan penyaluran premium. SPBU yang telah menerapkan sistem pengisian digital dapat memberikan sejumlah layanan khusus, diantaranya program pre-purchase, monitoring penerimaan BBM di SPBU yang berbasis automatic tank coach, custody transfer, pencatatan nomor polisi mobil yang mengisi BBM, dan cashless payment. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan, Pertamina menargetkan program digitalisasi SPBU dapat diterapkan di 5.518 SPBU di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, seluruh SPBU tersebut sudah memiliki perangkat digital. Namun baru 4.900 SPBU yang memiliki layanan pembayaran digital. Fajriyah menyebut program ini ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun 2020. Saat ini sudah lebih dari 5.000 SPBU telah selesai terintegrasi. Yang berarti sebenarnya sudah 100% terdigitalisasi dan dapat segera digunakan untuk melakukan monitoring data distribusi dan penjualan secara real-time. Tantangan untuk program digitalisasi ini adalah lebih ke arah karena masa pandemi ya. Untuk diketahui, tim di lapangan kan melakukan instalasi ataupun integrasi, itu harus melakukan kunjungan fisik ke lokasi SPBU. Tetapi beberapa bulan terakhir memang ada kesulitan kunjungan karena pandemi COVID-19, dan ada beberapa daerah juga yang menerapkan PSPB. Untuk itu kita targetkan penyelesaian program ini rampung sebelum akhir tahun 2020 ini. Dengan digitalisasi, Pertamina bisa melihat perilaku pelanggan dalam melakukan transaksi. Sebagai contoh, berapa liter bensin yang dibeli dalam sebulan, rentang waktu pengisian BBM, dan plat nomor kendaraan yang digunakan. Tak hanya melakukan digitalisasi terhadap SPBU, Pertamina juga meningkatkan digitalisasi pada sistem pembayaran dengan konsumen. Hal ini dilakukan terutama di tengah pandemi COVID-19, karena kita ketahui salah satu media penyebaran adalah menggunakan uang kertas, sehingga Pertamina terus berupaya menggunakan transaksi cashless untuk meningkatkan pembayaran secara digital. Dan ini juga memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan produk dari PT Pertamina. Ini juga dilakukan sebagai upaya untuk integrasi data, dan juga transparasi data antara Pertamina dan juga pemerintah, serta bagi masyarakat. Dari Jakarta, Jisika Walandari, Agustin Lorenz, Metro TV. Terima kasih.